hai oke halo guys kembali lagi di channel gadgetloggy hari ini sesuai judul gua akan unboxing Xiaomi band 5 Mi Band 5 mungkin ini udah beberapa tahun hype banyak juga dari viewsnya untuk Mi Band ini karena mungkin banyak juga yang cari atau karena memang banyak Mi fans juga ya yaudah langsung aja gua langsung unboxing paketnya ini gua langsung kita minta kirimnya cepet karena biar cepat bisa dinikmati oleh kalian juga videonya Oke oke ini adalah tampilan dari boxnya Xiaomi Mi Band 5 ini gua masih yang barang China ya karena memang kalau China kan memang negara pembuat Xiaomi juga jadi dia memang lebih cepet keluarnya untuk segala macam produk Xiaomi ini nah eh ya udah langsung aja kita lihat dari tampilan depannya ini boxnya seperti ini warna hitam semua kalau di sini kayak ada ada tulisan 5 dengan warna yang berkilau-kilau berbeda-beda gini di sini ada model Xiaomi nya tapi ini mirip-mirip dengan Xiaomi Mi Band 4 juga ya lalu di sini ada logis Xiaomi nya di samping kanannya ini ada gambar orang lari ini gua nggak tahu apa karena tulisannya semua bahasanya China ya di sebelah kirinya sama mungkin yang mendandakan kayak ini kan berenang itu bisa dipakai untuk berenang lalu ini juga semua bahasanya China ya mungkin nanti eh kita langsung coba aja jadi tahu fungsinya apa aja ya oke langsung buka aja boxnya masih di segel ternyata kita buka dulu segelnya ada kabelnya untuk ngecas lalu ada di sini ada Mi Band nya Mi Band 5 lalu ada buku panduannya dengan bahasa Cina ini udah nggak ada apa-apa lagi isinya nih kita lihat dulu dari buku panduannya ya gitu ya bahasanya Cina nggak ngerti juga nanti kita coba-coba aja mungkin gua akan buat video reviewnya secara terpisah jadi ini untuk unboxingnya dan first in passion atau mungkin kita lihat untuk cara connectnya ke HP ya HP ya lalu apakah bahasanya bisa dirubah nanti kita lihat juga tuh ini untuk charge-nya kayak gini ya di charge langsung ke Mi Band nya seperti ini bahasanya masih bahasa Cina untuk ngecasnya mungkin caranya seperti tinggal dicolok ke sini aja nih ininya ini tinggal bisa pakai adaptor charger apapun oke gua cobain download dulu download dari HP gue pakai HP Xiaomi juga kita langsung download aja dari aplikasi Mi Fit ya ini kita lihat dulu sambil nunggu di sini tampilannya ya model sih ini mirip banget sama Mi Band 4 ya cuman gua udah nggak ada Mi Band 4 nya karena waktu itu dijual karena gua nggak pakai oke jadi misalnya kalian misalnya ada berminat dengan Mi Band 5 juga nanti setelah gua review akan gua jual ya tungguin aja di kalian nyalain loncengnya lonceng notifikasi kalau misalnya udah review biasanya gua langsung jual dan taruh di deskripsi untuk penjualannya dan biasanya juga rebutan ya cepet banget biasanya kejualnya karena ini kan masih baru tuh band yang warna hitam masih sama juga seperti sebelum-sebelumnya ya ini paling ya untuk ngedetect nya dan ini eh tadi ya charger gua juga punya yang Mi Band 2 cuma udah rusak nah ini untuk yang Mi Band 2 nya seperti ini modelnya tuh bandnya kan masih sama gimana ini udah dekil ini bedanya di depannya udah kayak gininya nih kayak ada tombolnya tapi tetep cuman touch sih bukan tombol yang bisa disentuh gitu oke kita langsung open aja dari aplikasinya ini tinggal kita konekin pilih yang band confirm the band tinggal di checklist aja oke sudah di update firmware nya tadi tapi memang cukup lama ya hampir sekitar 7 menit 8 menit ya mungkin harus sabar kalau misalnya kalian beli juga untuk update firmware nya itu cukup lama gua akan coba untuk merubah bahasanya dulu kalau kalian lihat disini ini masih bahasanya masih bahasa Cina ya dia akan coba untuk rubah dulu bahasanya nah disini ada language kalian bisa pilih yang Inggris terus klik ok kita lihat disini langsung terubah ya bahasanya Inggris ini gua beli yang non-nfc ya nanti fiturnya ada apa aja dan bedanya dengan yang Mi Band 4 nanti akan gua buat di video reviewnya oke paling segitu dulu aja untuk video unboxing kali ini video unboxing untuk si Mi Band 5 kali ini jangan lupa like comment share dan tungguin video review Mi Band 5 berikutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati